Willy Salim itu adalah salah satu dari sekian banyaknya content creator di Indonesia yang gak ngandelin ini nih Tapi cuman pake ini nih, duit tau kalo ngandelinnya duit doang Gue gak peduli banget mau lu udah bantu banyak UMKM kek, mau lu udah banyak bantu orang kek, gue gak peduli Tapi gak usah pake iming-iming, follow dulu nanti dapet 100 ribu, follow dulu nanti dapet iPhone Aku stress, aku gak ada semangat lagi bikin konten Aku gak berhenti, aku merasa bersalah Komplementer aku isinya semuanya pada nemis, pada minta-minta Jujur, aku malu banget liatnya Sebenernya pak pengen semuanya jadi kayak begini Jadi tempat mengemis online Aku pusing, udah berminggu-minggu aku gak bisa tidur tenang Setiap malam kebangun, setiap hari ada orang-orang yang selalu datang dari berbagai daerah Tujuannya cuma buat minta-minta, buat nemis Kalian gak bisa seenaknya datang ke rumah orang, gak kenal waktu Tengah malam, subuh, pagi, ini udah bener-bener ganggu kenyamanan aku Aku mau kasian, tapi bingung Satu orang dibantu, undang puluhan orang datang Aku tau kenapa semuanya bisa jadi kayak gini Semuanya salah datang dari aku Pasti gara-gara aku sering bikin video bagi-bagi uang Bantu-bantu orang Tapi aku ngelakuin karena aku suka Karena aku bahagia Aku senang live online, senang Tapi makin lama sekarang aku ngerasa Perbuat kebaikan udah jadi kewajiban yang harus aku lakuin Aku sampai takut keluar rumah Aku lagi jalan, tiba-tiba ditarik, dimintain uang Aku bener-bener pusing, kenapa semuanya jadi kayak gini Gak sesuai sama yang aku harapin Tujuan awal aku bikin kuat dan berbagi Bantu orang untuk motivasi kalian Biar suatu saat kalian bisa bermanfaat buat orang lain Biar kalian juga bisa bantu orang Kenapa semuanya jadi mental miskin Aku tawarin kerja gak mau Aku suruh belajar malas Berharap uang jatuh dari langit Tiba-tiba jadi kaya, jadi sukses Di dunia gak ada yang namanya kayak benyituan Teruntuk kalian yang sering ngemis Kalian semua masih sehat Masih bisa kerja Masih bisa belajar Aku aja setiap hari bangun pagi, tidur pagi, belajar, kerja Jujur aku pengen berhenti Aku bener-bener ngerasa bersalah Kasusnya Wirisal ini sama banget sama kasusnya Baim Wong guys Tiba-tiba ada orang yang minta-minta di depan rumah minta ongkos Aku gak bela Wirisalimnya atau aku gak bela si peminta-mintanya ini Tapi semua pekerjaan selalu ada resikonya Kalau kalian kerjanya sebagai petani Pasti ada resikonya apa? Gagal panen Sebagai konten kreator juga ada resikonya Kayak kemarin Galiloss Dia buat konten prank Dapetlah juga kenapa kasus penistaan agama Kalau Wirisalim kan kontennya selalu berbagi Dan kalian lihat sendiri aja komentar-komentarnya sudah ke doktrin Follower-followernya Kak bagi iPhone Kak bagi uang seribu Kak bagi uang satu seribu, lima seribu Tentang semuanya berbagi-bagi-bagi kakak minta-minta-minta guys Secara tidak langsung juga katanya kan privacy Katanya Wirisalim, klarifikasinya Kalian tonton aja videonya langsung guys ya Kalau masalah privasi guys Ya itu benar privasi Tapi kalau privasi dibuka sendiri Itu juga agak aneh gitu Karena Wirisalim suka buat konten di depan rumahnya Secara tidak langsung ya Followersnya selalu lihat dan hafal rumahnya guys Akhirnya apa? Didatengin juga guys Nah, menurutku yang Wirisalimnya juga ada salahnya Dan yang peminta-mintanya juga ada salahnya guys Semua sih tergantung kontennya apa sih Kembali lagi ke konten kreatornya Yaudah bang Berhenti aja bang Tapi jangan berhenti konten Berhenti membuat mental orang-orang kita jadi mental pengemis Sebenernya yang bikin mental pengemis itu siapa? Ya konten abang sendiri Kenapa konten abang kadang-kadang ada orang random dateng Terus minta-minta duit Lihat coba scroll tuh ke bawah tuh Sebelum followers abang 50 juta Konten-konten abang nge-setnya kayak gimana? Ketahuan follow Dapet iphone Kalau yang udah follow Aku tepin 10 juta Kak Willy, Kak Willy Istri aku ngidam pengen main mesin capit Kak Willy, Kak Willy Ini bener rumahnya Kak Willy salim Aku main mesin capit Dah, ya Merasa menyesal Merasa bersalah Setelah 50 juta followers Dulu sebelum 50 juta followers gimana bang? Ya, gimana ya bang? Aku butuh VGA ini bang 5 juta aja bang Boleh lah bang BCA bang Wil Lu tuh gak bisa nyalain orang-orang yang datengin rumah lu Ataupun orang-orang yang berkomentar di video lu yang minta-minta itu Yang menyebabkan ini semua itu diri lu sendiri Dari konten lu sendiri Gua juga tipe orang yang tidak suka orang yang memiliki mental ngemis Ya, gua juga tipe orang yang kayak gini Gua mau berbagi ya Gua mau berbagi dari diri gua, dari hati gua Bukan orang-orang seenaknya dateng-dateng minta-minta amat gua Ya, inilah akibatnya kalau kita berbagi, dibikin konten, diperlihatkan terang-terangan ke orang lain Yang harus kamu perbaiki, Wil Ya, perbaiki konten-kontenmu Kalian pernah denger gak salah satu konten kreator yang namanya Mbak Inem Jogja Pernah bilang ya Jangan pernah makan di depan orang lapar Gua tau niat lu baik dan lu orangnya baik banget, Wil ya Tapi inget, kalau berbuat suatu kebaikan Jangan sampai haus akan pujian Ya, satu pujian Kalau kita tidak bisa mengontrolnya itu Itu bisa menghancurkan diri kita sendiri Untuk masalah, lu mau berhenti bikin konten karena stress Orang datengin rumah lu Orang yang minta-minta di komentar video lu Ya, itu urusan lu Tapi inget, jangan pernah dibikin drama Wil Serius, jangan haus validasi Apa nih? Settingan lagi apa enggak nih? Wil harus itu lu udah tau ya Lu suatu-satu bakal ngalamin hal itu Ya namanya lu bagi-bagi duit ke orang Ya semua orang juga mau dikasih sama lu Kalau lu demen berbagi, gak usah di videoin Itu berarti emang lu demen berbagi Atau gak kalau settingan juga ya Lu beli rumah satu yang gua settingan Jangan rumah asli lu taruh di situ Terus yang bilang, gua pengen bikin orang terinspirasi dari kegiatan gue Eh, gua kasih tau ya, lu mau bikin video kayak gimana nih? Kalau orang gak ada duitnya, gak akan bisa bantu Ya boleh sih lu bikin video gitu ya Biar orang-orang tuh mau nanemin rasa berbagi Tapi jangan settingan juga Orang kan mikirnya beneran Gua aja kena tipu sama lu Udah berhenti deh, udah paling bener Kenapa yang gak ada dulu? Udah dapet jutaan followers ya Gak, gini-gini Gua udah sampe gak peduli dengan konten kok ada ya gue Karena gua udah geram banget ngeliat video ini tau gak loh Menurut gue, Willy Salim itu adalah salah satu Dari sekian banyaknya konten creator di Indonesia Yang gak ngandelin ini nih Tapi cuman pake ini nih Duit tau gak loh, ngandelinnya duit doang Ya gua bukan berasa paling pinter Tapi minimal Gua gak ngandelin uang Buat minta-minta lu pada follow gue Gua gak peduli banget Mau lu udah bantu banyak UMKM kek Mau lu udah banyak bantu orang Kayak gua gak peduli Itu bagus buat lu Yaudah terserah lu Tapi gak usah pake iming-iming Follow dulu nanti dapet 100 ribu Follow dulu nanti dapet iPhone Ini gak cuman lu doang ya Willy Salim ya Tapi buat semua konten creator yang ngandelin duit Kalian sadar gak sih Buat para konten creator yang suka ngandelin duit Buat bikin konten kayak gini Lu pada tuh punya banyak followers Bahkan jutaan gitu Secara gak langsung lu tuh punya influence besar Untuk menginfluence followers-follower lu gitu Jadi sebenernya Kalo ada orang dateng ke rumah lu buat minta duit Ada orang tiba-tiba mampir ke rumah lu jam 3 pagi Buat minta iPhone Ya memang itu ekosistem yang lu buat sendiri di TikTok loh Jadi ya udah terima aja gitu Pada akhirnya gua berharap Ini gak cuman Willy Salim doang Tapi semua konten creator yang emang dikit-dikit follow Bagi duit Follow dapet iPhone Stop maksud gua stop Kebiasaan ini gitu Jangan jadinya rakyat kita udah bodo Udah males Udah pengen yang insan Terus makin males makin bodo Udah stop gitu loh Terus lu tau gak yang paling bikin gram apa ya Lu coba liat komenan-komenan Willy Salim Ketika Willy Salim tuh nolak orang minta iPhone ke rumah dia Tapi Willy malah ngasih dia tawaran buat sekolah gratis Lu liat komentar netizen Itu malah komen kayak Kak Willy jahat Ternyata Kak Willy sifat asli lebih gini Waduh itu maksud gue Sedih ngeliatan tonggal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.